Pengalokasian dana desa tidak semata bertujuan membangun infrastruktur dan pinggiran. Dana desa yang selaras dengan program nawacita Presiden Joko Widodo juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Sayangnya, menurut anggota Komisi 11 DPR RI Mikel Jeno, dana desa di Kalbar belum dapat menyokong kemandirian tersebut. Dari 600 desa yang menerima dana desa, tidak sampai 10% yang sudah memiliki badan usaha milik desa atau BUMDES. Agar pembentukan badan usaha milik desa dapat lebih optimal, Mikel Jeno mendesak pendamping desa dapat berperan aktif. Namun Jeno juga mengingatkan agar pelaporan dana desa harus dilakukan dengan baik. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak